Halo Boboers, kembali lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bochan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Ngepuncak lagi bareng Bochan Kali ini Bochan mau ngajak Boboers nginep lagi di villa yang unik banget di puncak Dan ini tuh villanya baru buka sebulanan Boboers Jadi masih fresh dan desainnya tuh lucu Walaupun ini lokasinya ada di puncak gunung dan pemandangannya syahdu banget Bisa lihat gunung gede pangrango, terus lihat pepohonan Tapi nuansanya tuh yang kayak dibikin ala-ala bohemian Terus ada, berasanya sih kalau Bochan tuh berasa kayak di apa Kayak ala-ala Bali gitu Boboers Karena dia pake rumbai-rumbai yang kayak seakan-akan tuh kita di pantai gitu Tapi sebenernya ini tuh lokasinya ada di pegunungan Dan ini nama tempatnya adalah Kasa Village Jadi dia tuh masih satu grup sama Glemping Kui yang kemarin sempet Bochan review juga Nah kalau yang Glemping Kui kemarin itu kan Yang nginep itu si adik ipar Bochan ya, si Angling Dharma Dan dia tuh naik motor Kalau di video kemarin Bochan gak sempet bahas jalannya Karena Bochan pikir Boboers udah lihat langsung gitu kan ya jalanannya Dan itu pofnya kan motoran Jadi keliatannya gak sempit dan keliatannya gampang aja gitu Jalannya lancar Tapi setelah Bochan yang dateng dan naik mobil Itu jalannya cukup butuh effort ya ternyata Tapi gak heran sih Karena rata-rata itu semua villa yang Bochan datengin Emang jalannya pasti ya gitulah Demi pemandangan bagus Kita emang butuh perjuangan naik-naik ke puncak gitu kan Nah ini tuh patokannya Pintu masuk jalan kecilnya itu dari yang Tadi pesjid apa tuh Bochan lupa Boboers Jadi buat Boboers yang mau kemari Dan belum hafal jalannya gak perlu khawatir Tinggal ketik aja di peta digital Atau pas nanti reservasi Biasanya dikasih tuh Sherlocknya sama admin villanya Nah Boboers gak perlu takut nyasar Cuma Bochan wanti-wanti ya emang jalannya seperti ini Dan gak perlu ragu juga Boboers Ini bukan berarti kita salah jalan atau kita nyasar Emang jalannya agak merapat sedikit Maksudnya jalannya agak ke tengah hutan gitu deh Ada yang spot tuh kayak bener-bener masih asri banget Kayak di sekelilingnya tuh pepohonan terus dibawahnya sungai Bochan kira ya Bochan tuh selama ini udah gubek-gubek puncak gitu kan Karena udah ke puncak 2 Terus udah paham jalur alternatif yang ke tempat safari gitu kan Tapi ternyata masih ada sisi puncak yang belum pernah Bochan datengin Ya itu adalah sisi-sisi glamping koi ini di area glamping koi Dan ini masih perlu belok-belok Tapi ini jalannya cukup sepi sih Boboers Jadi walaupun kecil gitu ya Gak perlu takut papasan Ya walaupun ada kemungkinan bisa papasan juga Tapi ya paling kan nanti salah satu ngalah aja sih Nah ini kita belok ke sini Ini tuh yang paling keliatan kayak hutan banget nih Boboers Tuh liat Dan di area sekitar sini katanya masih banyak area camping-camping gitu Tapi kalau Bochan belum pernah camping Senengnya adalah glamping atau hotel atau villa Nah ini kita belok ke sini Itu petunjuk yang ada pohon kelapanya Itu adalah sign-nya kui glamping Jadi Boboers patokannya Kalau papan kan itu papannya banyak tuh bederet Vila macem-macem Nah yang pohon kelapa itu yang punyanya si kui glamping itu Belok ke sini lagi Tuh lumayan Total ya Boboers jalan yang bener-bener kecilnya Yang cuma satu mobil itu sekitar 10-15 menit sih Jadi gak yang plek dari jalan raya tuh jalan kecil semua Itu yang jalan kecilnya tuh cuma sekitar 10-15 menitan lah Dan sekarang kita sampai di villanya Boboers Kita belok Tuh Kalau di atas tuh katanya itu kui village ya namanya Nah kalau yang si casa village ini Lokasinya tuh di deket glamping kui Tapi agak ke atas sedikit Nah ini area parkirnya Tuh Di sini juga udah ada akang villa yang bantuin kita untuk nurunin barang Jadi walaupun villa tapi tetep servisnya dapet kayak bellboy di hotel juga Dan kita langsung masuk ya Boboers Jadi karena ini villanya tuh masih baru buka banget Jadi ada beberapa spot yang kelihatannya belum rapi Terus tadi tuh meja itu sebenernya sempet ada cafe Boboers Cuma tutup Dan ini dia villanya Boboers Tuh buka pintu langsung disambut sama kolam berenang kece Dan di depan kolam berenang tuh ada batapnya Keren ya Konsepnya ini tuh emang industrialis dan unfinished Boboers Apa? Kayak rustic-rustic yang unfinished gitu Jadi kesannya emang berantakan Tapi ya konsepnya emang seperti itu Dan yang bocan suka Fasilitas di villa ini tuh lengkap banget Karena ada peralatan masak Ada magic com Ada dispenser sampai kulkas Dan ini peralatan makan minum Sama panci-pancian Terus ada kompor juga Boboers bisa masak mie Kemarin ada yang komen Udah di villa mahal masaknya mie Ya iyalah mau ngapain gitu Bacan tuh yang tim liburan gak mau ribet gitu kan Kalau misalnya kita masak berat Ntar PR nyuciin perabotannya PR bersihin dapurnya Jadi ya enakan masak mie aja sih Dan kita langsung masuk ke kamar tidur utamanya Boboers Ini ada satu ranjang ukurannya king size Terus juga ada dua bantal Dan disini ada kamar mandi di dalam ya Boboers Nah kalau Boboers nanya ada AC apa enggak Gak ada Dia ada kipas angin Tapi suhunya udah cukup dingin Terus juga disediain anduk, amenities Dan arah sholat nih Boboers Dan buat Boboers yang hobi traveling Bacan mau rekomendasiin satu mukna dan juga sajadah yang ringkes banget Dan ini traveler friendly Karena ini gampang Boboers buat dibawa kemana-mana Mau dimasukin ke koper atau mau dimasukin ke tas jinjing juga Gak makan tempat Ini adalah mukna dan sajadah genggah muri Kenapa dinamain muri Karena ini tuh udah menang penghargaan muri Sebagai sajadah dan mukna yang paling kecil Boboers Lihat sama handphone aja tuh masih gedean handphone Ini gampang banget Boboers mau taruh koper juga gak perlu takut makan tempat Mau dibawa di tas jinjing gitu ya Biar gampang keluarinnya juga gak makan tempat Karena seringkes ini Boboers Dan yang Boboers suka ini tuh sajadah genggah muri ini Terbuat dari bahan taslan Teksturnya juga lembut banget Dan ini praktis gulungannya juga terkecil nih Boboers Dan harganya juga ramah kantung banget Harganya cuma Rp79.000 Dan enaknya dia tuh waterproof Jadi Boboers gak perlu takut dia kena hujan atau basah gitu Terus mukna ini Ini mukna muri petunia Ini tuh atas bawah Dan ini tuh berbahan abu type premium Jadi gak panas dan gak benerawang Mukna muri ini juga memiliki lipatan terkecil dan ringan Sehingga ramah dan praktis buat dibawa traveling kemana aja Harganya juga cuma Rp149.000 Gak pake mahal dan praktis buat dibawa kemana-mana Boboers yang penasaran bisa langsung cek akun Instagramnya di mydsstory ya Dan kita lanjut bahas kamarnya lagi Boboers Di dalam kamar tidur ini juga ada satu televisi Dan ini tuh udah smart TV Udah bisa nonton Youtube sama Netflix Terus juga udah ada akunnya Jadi kalau Boboers belum melangganan Netflix Bisa minjem akun villanya Dan ini kamar mandi di master bedroomnya Ini ada water heater Terus juga ada gantungan buat anduk Dan ini washtafelnya Boboers Tadi amenitiesnya udah taruh di depan kasur kan Di atas kasur Dan ini living roomnya Ada fasilitas smart TV Sama alat karaoke juga Jadi Boboers bisa karaokean disini Dan disamping TV tuh ada motor Vespa Jadi Boboers bisa foto-foto tuh disitu Dan karena ini kan masih alami banget ya Boboers Lokasinya tuh yang masih asri Banyak pepohonan Jadi sometimes emang ada serangga Dan itu disediain Apa disediain obat serangga Jadi Boboers gak perlu terlalu khawatir juga Nah ini kamar mandi keduanya Kalau ini tuh sharing sih Sharing bathroom Jadi kalau misalnya lagi di living room Mau ke toilet Bisa pakai kamar mandi yang di sebelah sini Dan ini kamar mandinya punya pemandangan cakep banget Kita lanjut ke kamar kedua ya Boboers Disini tuh ada dua ranjang Ukurannya queen size Jadi Boboers total ya Kapasitasnya villa ini tuh bisa buat 6 orang sih Karena di kamar kedua ini kan ada 2 kasur Terus di kamar pertama tadi ada 1 kasur Totalnya bisa buat 6 orang Dan fasilitasnya sama kayak di kamar pertama Cuma bedanya di yang kamar kedua ini Dia gak ada fasilitas tv-nya Jadi cuma Cuma ranjang sama jendela yang punya pemandangan Langsung ke gunung Tuh keren ya Dan di dalam sini juga ada 1 cermin Sama tempat sampah Kita lanjut ke area paling cakep dari villa ini Yaitu kolam berenang ala-ala pantai Karena di samping kolam berenang tuh dibikin yang berpasir gitu Boboers Dan ini juga udah disediain flotis Jadi Boboers bisa pake buat berenang Atau bisa buat foto-foto Tuh itu gunung gede sama pangerangunya lagi ketutup awan Cakep banget Nuansanya tuh syahdu Dan ini suasana sore harinya Terus di samping kolam berenang itu ada batap juga Boboers Batapnya cantik Karena berlatar gunung gede pangerangu langsung Cuma ini kan karena villanya masih soft opening Jadi dia belum sempet pasang water heater buat di area batapnya Jadi kita berendam tetep air biasa ya Bukan air anget yang kayak di kamar mandi Kalau udah air anget ini kayaknya makin perfect sih Ya kan gak perlu takut kedinginan gitu Berendam sambil pandangin gunung berselimut awan Aduh bisa berpuisi tuh Boboers cakep banget Dan sambil ngisi waktu kita bisa karaoke disini Aduh ketauan ya lagu favoritnya Lagi seneng dengerin si sang Dewi ini nih Dan untuk urusan makan Boboers Walaupun ini villanya bisa dibilang cukup di pelosok ya Tadi jalannya jauh dari jalan raya Tapi Boboers tuh masih bisa pesen ojol Nah ini tuh Bochan pesen Lihat lah ya Itu plastiknya ketauan pesennya apa Makanan favoritnya anak-anak Tadi tuh sebenernya Bochan pengen beli sekalian jalan Kan itu ada gerainya tuh di daerah Ciawi ya Cuma karena tadi jalanannya macet banget Jadi gak sempet beli Karena Bochan lewat jalur alternatif Jadi pesennya lewat ojol Nah ini makan Sebenernya ini early dinner Boboers Sebenernya ini jatah makan malem Tapi sore-sore udah pada lapar Karena cuacanya juga dingin Jadi yaudah Kita makan sekarang aja Dan ini suasana malam harinya Syahdu banget ya Boboers ya Tuh gunungnya cakep Bener-bener depan mata Kayak lukisan hidup deh pokoknya Keren banget Kalau pas cerah Pasti bagus Kalau pas dapet yang cuaca biru gitu ya Pasti keliatan lebih keren lagi Tapi ini juga udah bagus sih Dan malam harinya Penerangannya seperti ini Boboers Untuk penerangannya oke Gak ada nuansa yang remang-remang gimana Penerangan bagusnya ini Gak cuma di kamar tidur Tapi juga sampai ke dapur Dan seluruh area Terus yang Bochan mau mention Ini lantainya Udah di coating ya Jadi gak kayak villa-villa lain Yang nuansa bohemian Tapi masih Apa tuh? Masih nimbulin jejak di kaki Kalau ini udah di coating Jadi Boboers gak perlu takut Putih-putih yang gimana Dan kita bisa karaoke Bisa nonton Pokoknya Bisa ngumpul rame-rame Dengan asik disini Nah kalau ini Jalan menuju ke area glamping Kita gak bisa kesana Karena lagi ada tamunya Dan malam ini Karena tadi udah Apa? Dinernya udah dimakan duluan Akhirnya Boboers pesen ayam bakar lagi nih Sama villanya Nah Boboers juga bisa pesen ayam bakar Dan Apa sih? Bisa request kali ya Ikan atau ayam Atau mau sosis Atau bisa juga bawa sendiri Nah kalau Bocan kan gak mau repot Jadi Bocan pesen langsung sama villanya Nah ini ada ayam bakar Terus bisa minta tolong dibakarin juga Boboers Jadi gak perlu capek Kita kan mau liburan Bukan mau capek ya kan? Nah ini kita bisa lihat Pemandangan city light Sambil nikmatin ayam bakar Boboers bisa makan di Saung yang depan tadi Atau bisa minta diantar ke dalam villanya Nah ini kalau Bocan Minta diantar ke villanya aja Tuh Ada serundengnya juga Terus juga lengkap Ada sambal sama lalap Ini sambalnya enak nih Boboers Bocan tuh Aduh Udah makan kan ya Cuma itu karena ayamnya banyak Dan buat berempat doang Jadi masuk kulkas Terus buat besok lagi makan Itu masih bisa Nah abis makan Abis makan ayam Terus kita juga bisa pesen jagung bakar Jadi Boboers bisa request deh Mau ngebakar apa Asal jangan bakar rumah aja Dan untuk suhunya Tadi Boboers lihat 21 derajat Itu udah real ya Jadi gak pake yang dari handphone lagi Dan ini pemandangan kota puncak Dari ketinggian Keren ya Kita bisa lihat city view Dan selamat pagi Ini suasana pagi harinya Disambut sama gunung gede pangerango yang gagah Aduh cakep banget Boboers Tuh Keren ya Kelihatan jelas banget gunungnya Jadi kalo si yang Glemping Kui itu Pemandangannya gunung salak ya Kalo gak salah Nah kalo yang si gunung gede pangerango ini Ada di Casa Village Dan kita mau floating breakfast Ala-ala nih Boboers Ini buat konten doang sih Biar keliatannya cakep Buat makannya tetep di Diangkat lagi Nah ini Bocan dapet sarapannya Buat 4 pack Karena kan yang 6 cuma ber 4 ya Kalo misalnya Boboers itu ber 6 Ya sarapannya dapet 6 pack Kita belum ngomongin harga ya Kelupaan Bocan Jadi untuk harga Casa Village ini Mulai dari 3 jutaan Itu kalo hari Senin sampe Kamis ya Kalo untuk Jumat, Sabtu, Minggu dan Hari Libur Itu harganya 4,2 juta Dan itu udah termasuk sarapan Udah termasuk semua fasilitas barbecue tadi Jadi Boboers yang mau barbecue bisa bawa bahannya Nanti bisa dibakarin disini Dan kita bisa berenang-berenang nih disini Boboers Sambil mainan flotis Tuh Boboers juga bisa berendam Bisa berendam ala-ala sambil liat pemandangan gunung dan awan Seru sih Walaupun ini tuh airnya belum anget Tapi kalo cuacanya tuh pas cerah Tetep enak Karena gak terlalu dingin Dan sekian review Casa Village dari Bocan Semoga bisa menghibur Boboers Yang belum bisa liburan Yang kangen puncak Tapi belum punya budget Belum punya waktu Semoga terhibur Dan bisa jadi referensi Buat Boboers yang pengen liburan Tapi masih bingung mau kemana Bisa nih cobain Casa Village Terima kasih udah nonton Da-dah